Pak, guys, aku di penjara, guys. Aku di penjara lagi, guys. Tolong, guys. Wadidaw, gawat, Fudis. Sultan Andara Raffi Ahmad ke ceduk polisi lagi. Eits, tapi tenang. Cuma diceduk sama Pak Sekin yang lapor Pak, kok. Tuh, bukannya panik. Malah duet tuh bareng sama kau Andre, coba. Mas Raffi. Mas Andara, bulan... Kau begitu indah... Menemani... Eh, Pak Weni, Pak Weni. Ya Allah, sabar. Eh, tapi coba-coba. Kira-kira apa ya dosanya Raffi Ahmad sampai dijeblosin ke penjara-nya lapor Pak gitu ya? Pak, ini saya jelasin, Pak. Mungkin karena saya artis. Ya kan? Opa tau follower saya banyak. Jadi pas lagi bangsa turun, orang, Wah, Raffi Ahmad. Jadi memang ada kerumunan. Tapi kan tidak bermaksud begitu, Pak. Janganlah menjadikan itu bola liar, Pak. Saya aja dulu abis vaksin. Saya cuma makan malam, dibilang nggak pakai masker. Saya sampai dilaporin polisi beneran. Pak kan capek, saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, laku endingnya curhat, Sivi. Tapi emang si Budis di mana ada Raffi Ahmad pasti selalu ada keramaian. Tapi untungnya, ini nggak bikin si Sultan Andara kapok buat jajan yang receh-receh di pinggir jalan. Nih buktinya. Raffi Ahmad sama Cindi Gula lagi enjoy banget di jajan yang receh-receh di sekitaran Pasar Sungur Batu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Wow, bakso aci mantan. Karena mantan aku banyak, aku juga banyak coba ya. Aku mau coba. Ini kalau kita lihat bakso acinya. Acinya gurih. Lembut banget. Aku cobain deh kamu deh. Oke, aku cobain deh. Ini katanya namanya bakso mantan urat mercon. Berarti mantan ini baru urat nih. Aku marah-marah. Benar, galak nih mantannya nih. Coba. Galak nggak sabaran. Langsung pang dulu, ak. Padasnya seperti mulutnya dijen. Tapi ini enak gue nih tambah cekir nih. Tapi ini bener-bener pedasnya tuh berasa banget. Bahkan kayak pas masuk ke mulut, tes yang dihasil itu langsung pedas banget, ak. Selain menu bakso acinya terkomplit, warung ini pun juga punya menu-menu lainnya. Ada mie, jebeu, dan sebelahnya juga foodies. Tadi aku udah, kalau ini kan nggak bener-bener kalau ini sih, aku rasa-rasanya. Ini mie. Jadi kalau kalian, ini mie and you always, forever. Aduh gombal terus. Bahaya tuh ntar, kalau anak orang sampai baper. Tapi pedasnya, masih bantas aja? Nggak terlalu pedas yang gimana, tapi pas banget. Nah, jadi saat kalian kepedasan, langsung cikat nih acinya nih. Oh, pasti crispy-crispy banget. kalau ini kecil, anak. Mantap. Anggung tiga dipasihkan. Aduh. Enak. Nah, ini mie-nya, sebenarnya, oke. Sama kayak bami-bami ayam lainnya. Foodies, tetapi yang bikin luar biasa, karena ditambahin sama aci-aci ini, yang ngelak pasih-pasih ini. Jadi ibaratnya kalau di Sundatnya, ngenahin sabari kerupukan. Suna-menu Sundaan gini, emang nggak ada yang fail. Mie jebel dari daerah garet ini, emang viral, karena pedasnya yang bikin jebel, alias bibir doer, Foodies. Kalau takut sakit perut, bisa pilih level pedasnya kok, kayak level 1 yang A.A. Rafi coba ini. Ini mah aman bingits. Tapi kalau kurang tertentang, bisa pilih level terpedasnya, level 5 Foodies.